Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua Hari ini atau malam ini Kita berada di Bandace Empatnya di kawasan Penayung Di pusat kota Bandace Dan kita hari ini Coba kulineran di sekitaran Penayung Kita akan mengejak beberapa rekan kita Kita akan coba kuliner Di Bandace Katanya nanti kita akan singkat ke Warung mie ace Kita coba icip-icip Mie ace-nya khas Bandace Kemana tempatnya Silahkan ikuti video ini Hingga akhir Karena lagi di Bandace Tidak lengkap rasanya Jika kita tidak icip-icip kulineran Makanan yang ada di Bandace ini Saat ini sudah pukul 21.15 Sudah mulai larut malam ya Sahabat semua Kita coba jalan di sekitar jalan Apa nih ya Jalan di daerah Penayung Dikat dengan beberapa hotel Ada hotel Arabia Juga ada hotel Palembang Dan deretan pertokohan Di sebelah kiri ini Katanya di depan sana Ada sebuah warung mie aceh Yang sudah terkenal Jadi kita Malam ini jalan kaki saja Karena memang tidak terlalu jauh Dari tempat penginapan kita Di depan ini adalah sebuah hotel Hotel Arabia Atau apa namanya sekarang Memang di kawasan ini Lagi ada sedikit Perbaikan Infrastruktur Trena sekota Lagi banyak di gali ya Kita jalan kaki saja Karena memang Tidak begitu jauh tempatnya Dan juga Lalu lintasnya juga lagi Tidak begitu ramai Jadi masih nyaman Jadi masih nyaman untuk Jalan kaki saja Hitung-hitung Untuk jaga kesehatan Kawasan Penayung ini Merupakan kawasan pusat Perbelanjaan juga Dan juga banyaknya Tempat penginapan di sini Jadi ini merupakan tempat favorit Bagi Warga dari luar Banda Aceh Jika ingin berkunjung ke Banda Aceh Banyak yang nginap di kawasan Penayung ini Karena ada beberapa hotel Yang recommended di sini Dengan budget yang Masih bersahabat dengan kantong Dan juga kawasan ini Sangat aman Cukup nyaman Untuk kita staycation di sini Kita masih jalan ya Sahabat semua Karena tempat yang akan kita tujuh itu Ada beberapa ratus meter Di depan sana Ini toko-toko Sudah mulai banyak yang tutup Karena kalau di Aceh ya Jam-jam 10 atau jam 9 itu Pertokohan juga sudah mulai sepi Dan sudah mau tutup Jadi tidak heran Kalau ke Aceh atau ke Banda Aceh itu Pertokohannya tidak begitu Lama buka Pukul 10, pukul 11 itu Sudah rata-rata Sudah banyak yang tutup Pertokohannya Tinggal 1 atau 2 toko lagi Yang memang masih buka Seperti Apotik Dan Tokoh-tokoh lainnya Kita jalan Masih jalan beberapa ratus meter lagi Ada toko-toko handphone nih Kalau ingin belanja handphone Juga bisa Kita sudah mulai masuk Jalan besar Jalan dari Simpang 5 Yang bisa tembus ke arah Jalan Pucut Baren Saya tidak tahu jalan apa ini Ini juga banyak Outlet-outlet HP Orang jualan HP Dan juga tempat servis-servis HP juga Kita jalan kaki di depan Serambe toko-toko ini Dari Tempat kita jalan Sudah mulai nampak Kelihatannya Tempat yang akan kita tuju Untuk icip-icip kuliner Di kota Bandar Aceh Kata teman kami tadi Ada sebuah warung mie Aceh Yang sudah sangat terkenal disini Yaitu Warung mie Aceh Rajali Mie Aceh Rajali ini sudah Sangat terkenal Se-Antero Indonesia Kalau orang-orang yang berwisata kemarin Pasti Banyak yang singgah Di warung mie Rajali ini Disini tidak hanya menjual mie Tapi juga menjual nasi goreng Dan Martabak telur Panduan Untuk kita lihat Mie Rajali ini Dia di depan Sebuah klenteng Di depan klenteng itu Ada sebuah Warung bernama Mie Rajali Ini kita sudah sampai Tandanya adalah Kursi-kursi yang berwarna kuning Warung ini Didominasi Dengan warna kuning Kita sudah Ambil tempat Posisi duduk Sambil menunggu Si abang yang datang nanti Untuk menyajikan Menu-menu Apa yang ada dijual Di Warung mie Rajali ini Kita tunggu dulu ya Laging Laging Biasa saja Bidang 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 akan akhirnya memutuskan untuk coba singgah di sebuah warung mie Aceh yang legendaris nama warungnya adalah warung mie Razali sama kan kita warik dan pak nabi di depan sana kita akan coba kita sudah pesan mie tadi mie Aceh goreng pakai jaging bagaimana pesan nanti coba kita icin-icipkan siwat terus video ini sampai selesai setelah menunggu sekitar hampir 10 menit akhirnya mie yang kita pesan sudah tiba di hadapan kita dari sisi penampilan dan warnanya sangat menggugah selera ya sahabat semua bikin kita ngiler dan tidak sabar untuk icip-icip ini juga punya teman kita sudah tiba juga mie udangnya saya kebetulan tadi pesannya mie Aceh dengan topping daging daging sapi kita icin-icip nanti kita coba rasa bagaimana rasa otentik dari mie ini sudah sudah sampai selesai kita tadi ini kita icin-icip belum belum ini apa nih ini goreng masak seperti tadi alhamdulillahirrahmanirrahim mie yang kita makan tadi sudah hampir habis bisa dikatakan sudah selesai ya dan rasanya cukup enak dan recommended untuk sahabat semua coba jika berkunjung ke kota bandar Aceh sekian dulu vlog singkat kita pada malam hari ini mudah-mudahan video ini bermanfaat menambah rekomendasi bagi sahabat semua jika berkunjung ke kota bandar Aceh sampai jumpa lagi di vlog-vlog kami berikutnya jangan lupa dukungnya terus terhadap channel ini akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh